Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Coba lagi bersama dengan Mimin ya Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai ulasan dan juga prediksi halus cerita sinetron takdir cinta yang kupilih yang pasti akan semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Ya seperti yang kita ketahui bahwa di abisat sebelumnya Miss Novia mengalami flag di saat ia berada di sekolahnya di saat ia sedang mengajar bersama dengan Miss Rizka Nyatanya Miss Novia pun mengalami sakit perut yang luar biasa Ia benar-benar sangat sulit untuk menahan rasa sakitnya kali ini mungkin untuk keras sakit sebelumnya di beberapa hari sebelumnya ia masih bisa menahannya namun ini semua sudah menjadi pertanda ya kawan-kawan bahwa kandungan Miss Novia bermasalah karena tidak hanya mengalami kontraksi hebat nyeri sakit perut namun juga jenis tersebut tidak seaktif sebelumnya dan sesuai dengan informasi atau prediksi yang menyebar bahwa jenis tersebut memang tidak berkembang dengan baik oleh sebetulah bahkan sudah dipastikan Miss Novia tidak bisa melanjutkan kembali masa kehamilannya ia harus benar-benar mengikaskan jalan bayinya tersebut jika nanti Miss Novia harus kehilangan calon bayinya di saat calon bayinya itu masih sangat kecil ya kawan-kawan maka tetap akan dimakamkan dan Novia pun juga harus memberikan nama kepada bayi tersebut dan tidak hanya itu jika nanti Miss Novia harus kehilangan bayi yang sedang dikandungnya atau anak pertamanya itu maka sudah dipastikan Novia akan benar-benar sangat hancur namun di samping itu semua Miss Novia pun harus menerimanya dengan ikhlas karena semuanya pun sudah menjadi takdir jika nanti Miss Novia harus kehilangan bayi tersebut maka tidak ada lagi alasan bagi hakim dan juga mama Indri untuk mengusik dan ikut jambu terhadap urusan Novia namun sudah dipastikan mereka pun akan menyalahkan Novia karena tidak bisa becus untuk menjaga kesehatannya dan mereka pun lagi-lagi akan menyalahkan Jeffrey karena memang akhir-akhir ini Miss Novia terbawanya akan bermasalahan yang dibuat-buat oleh Pak Arjuna yang kawan-kawan hingga pada akhirnya tidak hanya Pak Arjuna namun mama Indri dan juga hakim juga selalu membuat masalah atau beban pikiran bagi Miss Novia karena mereka yang terus-terusan musik karena mereka yang terus-terusan membahas beli hal bayi tersebut yang pada dasarnya ingin belum Novia bahas dan yang pastinya ketika nanti Miss Novia dan tidak hanya itu pula di sisi lain dimana ketika Miss Novia bersama dengan Jeffrey kemudian Pak Sraub bersama dengan Mama Esti yang saat ini pula juga masih benar-benar ragu dengan hubungan Miss Novia dengan Jeffrey ini karena Pak Arjuna yang secara tidak langsung sudah merendahkan keluarga Novia dan selesai-seles belak-belakan bahwa Pak Arjuna tidak menyetujakan hubungan mereka ini hingga pada akhirnya Pak Arjuna melakukan berbagai macam cara nah sebelum melayu video langkah baiknya klik tombol subscribe dinyalakan lonceng notifikasinya nah Mimin juga menyarankan kepada kawan-kawan semua untuk menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita namun apakah jika nanti Novia keguguran dalam hal ini akan membuat Pak Arjuna tidak lagi mempermasalahkan dengan status Novia karena berdasarnya Pak Arjuna tidak setuju hubungan mereka adalah disat kondisi dan situasi atau status Novia Novia yang sudah menjadi seorang janda dan sedang berbadan dua dan kali ini jika Novia kehilangan bayinya maka tidak ada alasan yang lebih kuat lagi bagi Pak Arjuna yang kawan-kawan yang mungkin status sudah tidak bisa dirubah karena bagaimanapun juga Novia sudah tidak lagi menjadi seorang gadis ia sudah menemukan menjadi seorang janda dan tidak hanya itu ketika Pak Arjuna sampai tahu atasin silin 18 tahun yang lalu maka ia pun akan malu sendiri kepada Novia dan yang maksudnya ia harus benar-benar meminta maaf karena bagaimanapun juga Pak Arjuna yang sudah ya sudah meminta kepada Pak Samsu untuk menggantikan posisi Jeffrey menanggung hukuman menekap di sel penjara dan yang pasti itu sebut dilakukan secara tidak mudah dan yang pasti ketika nanti Pak Arjuna bersama dengan Jeffrey berselisih kembali pria hubungan mereka berdua ini yang pada kenyataannya semuanya bisa benar-benar diperbaiki ya kawan-kawan nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi terbaru mengenai ulasan dan juga tradisi lalu cerita sinetron takdir cinta yang kupilih terima kasih yang sudah bergabung dan bersedia menonton video ini sampai dengan selesai dan bagian melombong tombol subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih dan mohon maaf fila kata desalan kata akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati